Warga dikejutkan dengan fenomena kemunculan air mendidih di belakang rumah warga di kawasan perumahan BMKG Kelurahan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan warga yang penasaran sekalian menurunkan telur dan mendapatkan telur tersebut matang sempurna. Sebuah lubang kecil bekas galian di belakang rumah warga ini tiba-tiba mengeluarkan air mendidih di kawasan perumahan BMKG Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Fenomena ini pertama kali diketahui oleh pemilik rumah saat duduk di sebuah batu sambil memberi pakan ayam. Karena batu yang diduduki terasa hangat, ia lalu menggeser batu dan melihat kemunculan air berasap keluar dari tanah. Melihat hal ini, pemilik rumah mencoba memasukkan telur dan hasilnya telur matang sempurna. Untuk menghindari hal tak diinginkan, pemilik rumah segera menutup lubang dengan seng dan melapor ke pihak keamanan. Hangat batunya sekarang saya penasaran, saya buka. Buka, ada asap, saya gali. Ternyata ada air sama asap banyak. Seperti bergelembung ya? Gelembung, seperti air mendidih. Tapi memang panas Pak airnya Pak? Panas. Panas. Saya coba masukkan telur malam hari, masih penasaran, matang telurnya. Hingga kini belum diketahui penyebab kemunculan dari fenomena ini. Pemilik rumah menduga air mendidih karena di sekitar lokasi penemuan terdapat tiang gardu milik PLN. Dari Kabupaten Maro, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, INews, melaporkan.